Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur gonang ciklon saat ini saya berada di Kali Ciliwung segmen cawang ini saya mau lihat sisa-sisa atau bekas-bekas banjiran kemarin luapan Kali Ciliwung ya ini debit airnya masih cukup banyak cukup tinggi ini di daerah Cawang Cikoko Cawang Ciliwung ya jadi stasiun ada stasiun Nalarti di sisa bekas banjiran kemarin airnya masih tinggi dan di posisi cuaca grimis ya keadaan sedang grimis ini kalau hujan terus kayak gini apalagi malam tar malam hujan terus biasanya air bisa meningkat lagi debit airnya lumpur-lumpur bekas bawaan lanjir kemarin karena kemarin tuh hampir setengah ini nih hampir-hampir setengah di dingturap ini ya airnya posisi sudah oh waktu sudah menjelang maghrib bismillahirrahmanirrahim lumpur-lumpur dan sampah-sampah bekas bawaan banjiran kemarin ini ada kemungkinan air juga akan tambah tinggi lagi karena ini juga masih grimis mudah-mudahan sih nanti malam tidak hujan deras sehingga air tidak meluap lagi ya tapi meskipun di sini nggak hujan kalau sumpama di atas daerah depok bogor hujan deras terus-terusan tetap disini bakalan depit air kali cilibungnya ini meningkat juga disini malah banyak banget nih hendapan lumpur bekas banjiran kemarin untuk bagian sebelah kiri kali yang sudah berhasil di normalisasi di bangun tanggul dan turap itu sudah aman ya ini bisa dibayangkan kemarin kalau sumpama belum di bangun tanggul dan turap pasti sudah kebanjiran juga warga yang bermukim di sebelah kiri kali karena biasanya langganan untuk bagian pemukiman yang di sebelah kiri kali itu biasanya lebih dulu terendam banjir ketimbang yang di bagian sebelah kanan kali karena untuk bagian sebelah kanan kali ini terbidang lebih tinggi dibanding pemukiman warga yang sebelah kiri kali tetapi alhamdulillah sekarang sebelah kiri sudah dibangun tanggul dan turap yang cukup tinggi sehingga aman bahkan sekarang tinggal yang sebelah kanan ya karena yang sebelah kanan ini belum dilanjutkan proses penanggulan jadi sebelah kanan ini jadi sebelah kanan ini justru malah karena luapan akhir kali ciliwung ini saya pengen jalan ke depan sana melihat lokasi di depan sana yang belum di tanggul tapi ini lumpurnya banyak banget nih saya males ya perosokan-perosokan di sana ini lumpurnya cukup dalam nih kalau saya lewat di sana pasti kotor semua mudah-mudahan segera dilanjutkan ya untuk normalisasi pembangunan tanggul yang di sebelah kanan ini sehingga nanti kalau misal di pita irkali ciliwung meningkat lagi untuk yang sebelah kanan juga aman di beruntung di beruntung sodetan kali ciliwung yang di seberang sana depan sana sudah bisa difungsikan sudah bisa berfungsi jadi bisa mengurangi luapan kali ciliwung ya bisa dibayangkan jika sodetan belum ada belum jadi pasti lebih parah bahkan disini tuh bisa mencapai setengah setengah dari dinding tembok yang di atas itu tuh disini tuh biasanya parah banget luapanya kanan kiri tapi alhamdulillah ini kemarin juga cuma baru sebatas setengah dari di turap dinding turap yang ini ya gak sampai ke jalanan di atas sana sudah sudah ajan maghrib oke oke nanti next kita review review lagi lihat perkembangannya lagi ya terima kasih terima kasih